Lagi kena COVID? Nyonya besar CKS dukung BEM UI. Harus dong dukung asuan CKS sejak dini? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, dengar suara JJ di channel TV Jurnal. Istri Ketua Umum Partai Demokrat Tagus Harimurti Yudhoyono, Ahye, Anissa Pohan, ikut berkicau di akun Twitternya. Usai dirinya kedapatan meretweet cuitan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM UI, Leon Alvinda Putra. Tulis Anissa di akun Twitternya Senin 28 Juni, Membela yang benar dengan cara yang benar, bukan membela yang kita pikir benar dengan cara yang dibenar-benarkan. Kebenaran versus pembenaran, tulis Anissa. Sebelum mencuit demikian, Anissa meretweet cuitan Ketua Badan BEM UI. Dalam cuitan tersebut, Ketua BEM UI tersebut tampak memberikan sindiran kepada para pendengung atau bazar. Menurutnya, bazar hanya garang di media sosial dan tidak berani turun di jalan. Tulis, Leon di akun Twitternya, Atleon underscore Alvinda, Minggu 27 Juni, Bazar berani di sosmed, gak berani turun ke jalan. Selanjutnya, ia melilai sikap tidak bernyali bazar tersebut berbeda dengan mahasiswa UI yang turun ke jalan untuk melakukan berbagai aksi hingga beberapa di antara mereka harus berurusan dengan aparat kepolisian. Cuit atleon underscore Alvinda, mahasiswa UI turun ke jalan hampir 30 orang di syarat dipukuli dan dibawa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 11 Mei. Selanjutnya, tanggal 3 Mei, satu orang mahasiswa ditangkap dan dijadikan tersangka ketika sedang jalan pulang aksi. Benarkah? Coba deh, si Leon ini lulusin dulu aja kuliahnya. Itu ngapain aja? Kebanyakan ikut seminar kadron atau seminar PKS atau seminar pegawai KPK gagal tes TWK. Terungkap fakta mengejutkan juga bahwasannya si Leon Alvinda Putra ternyata pernah mendoakan dua partai oposisi pemerintahan Jokowi, yakni PKS dan PAN. Hal itu terungkap lewat unggahan ketua BEM UI tersebut di media sosial miliknya yang dibagikan seorang relawan Jokowi, Cristia Budiarto. Dalam unggahan Twitter Leon Alvinda Putra, 21 Oktober 2019 silam tersebut, tampak pimpinan BEM UI itu mendoakan PKS dan PAN agar tetap teguh menjadi partai oposisi Jokowi. Tulis Leon Alvinda, untuk pertama kalinya gue berdoa supaya PKS dan PAN tetap teguh dan berjuang sebagai oposisi pemerintahan. Dan, yang juga mengejutkan adalah anak kemarin sore yang gak lulus-lulus kuliah ini juga ketahuan pernah diundang Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Keistana Negara, kala pentolan Partai Demokrat tersebut masih menjabat sebagai Presiden RI. Pengakuan Leon lewat postingannya di media sosial 25 Juni 2013 silam itu tersebut dibagikan seorang pengguna Twitter KangDD78 seperti dilihat pada Rabu 30 Juni 2021. Dan, yang juga mengejutkan adalah anak kemarin sore yang gak lulus-lulus kuliah ini juga ketahuan pernah diundang Susilo Bambang Yudhoyono, Keistana Negara, kala pentolan Partai Demokrat tersebut masih menjabat sebagai Presiden RI. Pengakuan Leon lewat postingannya di media sosial pada 25 Juni 2013 silam tersebut dibagikan seorang pengguna Twitter KangDD78 seperti dilihat pada Rabu 30 Juni 2021. Pada postingannya itu, Leon mengaku bersyukur lantaran mendapat kesempatan diundang SBY berkunjung ke Istana Negara. Selain itu, ketua BEM UI ini juga mengaku bersyukur bisa bertemu dengan mendiang istri SBY, Ani Yudhoyono. Tulis dia, Alhamdulillah dapat kesempatan berkunjung ke Istana Negara dan bertemu Ibu Ani. Oh, pantesan! Mbak Anissa yang cantik retweet-tweetan si Leon, ada hubungannya ternyata ya, jurnalister. Bahkan lantaran unggahan tersebut, Leon pun diberikan julukan sebagai asuhan cikias oleh sejumlah pendengung di media sosial. Seperti itu ya, saudara-saudara. Sudah dibesarkan sejak dini ternyata. Oh, oh, kamu ketahuan. Bagaimana menurut jurnalister? Gebrak pake senyum, Jokowi rontokkan kubu BEM UI, Demokrat, PKS, HMI, SBY, FPI, KPK, ProNovel. Ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com. Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Yang lagi rame, naik panggung, meme yang diposting oleh akun medsos BEM UI. Pentolannya pun langsung terkenal. Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengingatkan kita pada peristiwa tahun 2018. Ketika Ketua BEM UI kala itu, Zadid Takwa mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Jokowi di kampus UI, Depok, salah satu yang dipermasalahkan oleh Zadid adalah isu gizi buruk di Asmat, Papua. Tapi lucunya, Zadid ini malah gak ikut ke Papua mendatangi Asmat ketika dikasih kesempatan ke sana. Kita pun ikut ngakak. Ada orang nyari panggung, tapi ternyata tidak punya nyali membuktikan omongannya. Hahaha. Saat itu kan, lagi menjelang Pilpres 2017. Pahamlah kita jika insiden itu dilihat dari sudut pandang politik. Sekarang kejadian lagi. Sebenarnya, momen yang perlu dicermati itu bukan saat BEM UI mengunggah meme yang mengkritik Presiden Jokowi, melainkan kejadian-kejadian sesudahnya. Siapa saja pihak-pihak yang nebeng alias menunggangi peristiwa ini. Yang pasti adalah Partai Demokrat. Pasti dipanggilnya para pengurus BEM UI oleh pihak rektorat UI. Demokrat pun bersuara. Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaki Mahindra Putra menyatakan harapannya agar tidak ada mahasiswa yang diberi sanksi akademis atas sikap dan kritikannya dan agar pihak rektorat tidak memaksakan kesepakatan dalam pertemuan itu. Wakil Sekjen Demokrat Irwan juga menyentil agar otoritas kampus tidak boleh jadi alat istana untuk membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat. Narasi yang dimainkan seakan Presiden Jokowi lewat rektorat UI berusaha untuk membungkam para mahasiswa. Hal ini sudah dimentahkan oleh AD Armando yang juga merupakan seorang dosen dari UI. Tulis adi di Twitter, ternyata BEM diundang untuk ngobrol-ngobrol doang. Tidak ada ancaman sanksi dan perintah menghapus tweet. Kemudian, ketika digembar-gemborkan terjadi peretasan terhadap akun WR dan medsos pengurus BEM UI, Demokrat bersuara lagi. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rahklan Nasidik, meminta DPR memakai hak interpelasi untuk menanyakan pada pemerintah. Dan kemarin 29 Juni, Demokrat meminta pihak kampus UI memfasilitasi BEM UI untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Padahal kan kata Presiden Jokowi, mengkritik itu boleh-boleh saja. Kita lanjut dulu ke PKS ya. Tentu saja PKS mendukung BEM UI, menyebut mereka mahasiswa yang jujur. Terkait pemanggilan oleh Rektorat UI, PKS menyebutnya sebagai cerminan kondisi demokrasi negeri ini yang cacat. Terkait peretasan akun WA dan medsos, PKS menyebutnya sebagai pertanda, rezim ini sudah sempoyongan seperti orang mabuk yang sedang jalan. Salah satu kubu himpunan mahasiswa Islam HMI, yakni HMI MPO, menyatakan mendukung kritik BEM UI terhadap Jokowi. Afandi Ismail, ketua PB HMI MPO, bahkan menyerukan revolusi dan meminta Jokowi turun dari jabatan Presiden. Dari netizen dibongkar pula kedekatan antara ketua BEM UI dengan SJW dan para pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Juga, kedekatannya dengan SBY. Ya, tentunya dari cuitan-cuitan Leon sendirilah. Selain itu, banyaklah fakta blunder yang turut dibongkar oleh para netizen. Antara lain adalah protes dari BEM UI ketika pada bulan April 2020 kampus UI belum memberikan subsidi pulsa untuk pelaksanaan pembelajaran online. Ini fakta yang menohok. Artinya, BEM UI juga ngarep subsidi dari orang yang mereka kritik habis-habisan. Haha, malu-maluin. Fakta kedua adalah ketika protesnya BEM UI pada bulan Januari 2021 lalu terkait pembubaran FPI oleh pemerintah, BEM UI bahkan mendesak pemerintah untuk mencabut SKB pembubaran FPI itu. Oh, jadi mereka ini semacam buzzernya atau kacungnya FPI ya? Fakta ketiga diwakili oleh meme di bawah ini. Juga fakta keempat diwakili oleh gambar kumpulan berita tentang SBY di bawah ini yang diunggah oleh Dedek Prajudi ex-Jupir FPI. Dalam meme dituliskan, BEM gini amat, usai sendir Jokowi ketua BEM UI serang bazar pengecut hanya berani di sosmed, padahal sendirinya fitnah ke presiden di sosmed juga. Maksud lo yang boleh main sosmed cuma BEM doang? Kemudian, beberapa screenshot dari beberapa portal berita. Kita absen lagi nih, siapa-siapa yang ada di dekat BEM UI. Partai Demokrat, PKS, SBY, HMI, MPO, FPI, dan KPK, Kupenuval Baswedan? Jelas ya? Tapi yang masih ngarep subsidi pulsa dari pemerintah? Waduh! Dari sudut pandang strategi politik tindakan pembuatan dan penyebaran meme kritik Jokowi oleh BEM UI bisa disebut sebagai provokasi. Melihat kedekatannya dengan siapa-siapa yang membonceng isu ini, makin terang beneran adanya agenda politik di balik itu semua. Terlebih jika melihat seruan revolusi dari HMI yang minta Jokowi mundur. Seakan BEM UI ini adalah anggota gerakan kami yang dideklarasikan tahun lalu. Masih ingatkan kami yang turut digerakan oleh Gato Turpantio yang ujung-ujungnya juga minta Jokowi untuk mundur. Setiap ada demo juga tuntutannya sama. Entah demo PA212 ataupun demo para mahasiswa. Sama dengan tuntutan Rizik Sihabu kan? Padahal Jokowi adalah presiden terpilih oleh mayoritas rakyat dengan angka kepuasan kinerja yang tinggi di atas 50 persen bahkan mencapai 80-an persen. Adakah rakyat biasa yang ikutan demo? Adakah rakyat biasa yang memprotes pembubaran FBI? Banyakkah rakyat yang mendukung kritik BEM UI? Nah, tiba saatnya Presiden Jokowi mengeberang. Provokasi di atas itu memang dijalankan dengan harapan agar pemerintah khususnya Presiden Jokowi terpancing lalu memberikan reaksi keras bahkan represif. Tapi nyatanya Jokowi tetap kalem bahkan sambil tersenyum lebar. Kita pun saja paham kok apalagi seorang Jokowi yang ahlinya rebus kodok eh main catur itu. Dilansir dari CNN Indonesia.com Presiden Jokowi dengan santai menyebut sudah terbiasa dikritik. Ia menilai bahwa BEM UI itu sedang belajar untuk menyampaikan pendapat dan tidak ingin menanggapi kritik itu secara berlebihan. Kata Presiden Jokowi kritik ini ya boleh-boleh saja universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Lawang mayoritas rakyat pun tidak mendukung kritik dan kehebohannya itu. Rakyat malah marah melihat bagaimana BEM UI itu dan pihak-pihak yang membonceng berusaha memojokkan Presiden Jokowi. Sekarang Presiden sedang bekerja keras memulihkan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi. Dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saja ada 30 juta lebih warga masyarakat yang perlu dibantu untuk pulih ekonominya. Presiden Jokowi sedang bekerja keras dari urusan vaksinasi hingga menggerakkan roda ekonomi. Lah situ cuma di kampus saja sambil main medsos bisanya hanya lempar meme gambar dan kata-kata. Sudah bisa cari nafkah belum? Sudah merasakan pahitnya kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi? Kalau SPP uang kos dan makan sehari-hari masih diongkosi orang tua apalah ya kalian menilai kinerja seorang presiden? Kalau nggak diongkosi orang tua patut dicek itu yang ngongkosi siapa kan? Presiden Jokowi lagi ditentang main catur sama anak kecil. Hahaha ya diketawain aja. Digebrak dikit eh semuanya kena sampai ke SBY. Ternyata presiden Jokowi santui aja kok. Bedalah sama SBY selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ternyata presiden Jokowi selamat menurut Anda. Bagaimana menurut Anda? Ternyata presiden Jokowi selamat menurut Anda. Bagaimana menurut Anda?